Dan ini jelas dikatakan oleh Tam Delirung dan Syahganda, ya enggak, rakyat akan berontak apabila Anis dijegal, Anis dizolimi. Kalau kata-kata ini saya kutip dari tulisannya Tam Delirung, itu dizolimi secara biadab dalam kegiatan politik. Pemirsa, khususnya keluarga besar, partai Masyumi, para kader biologis maupun ideologis, salam jumpa lagi di Masyumi TV. Jadi tadi sudah diuraikan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mereka menghambat atau mencegal Anis untuk maju sebagai Pilpres. Sebagai calon presiden? Nah kemudian, dalam konteks ini berbagai kasus diangkat. Mulai dari E-Permula, Saudetan Kali Ciliwung, Bansos, kemudian malah ada yang sudah didorong ke KPK, namun Satgasnya tidak mau menjadikan itu ditingkatkan lebih lanjut. Sehingga pimpinan KPK itu mengundurkan diri. Nah kelihatannya memang upaya ini berjalan terus. Karena yang tidak suka tampilnya Anis sebagai capres, itu berbagai pihak. Banyak sekali, dari pengusaha konglemerat hitam, para oligar-oligar atau oligarki, kemudian kebetulan dari partai-partai pengusung rezim saat ini, itu sangat khawatir dengan kehadiran nanti capres Anis Baswedan ini terpilih dan menjadi presiden. Nah, sebetulnya ini adalah kesalahan dalam sudut pandang di dalam kita berbangsa dan bernegara. Sebab kalau seseorang sudah menjadi presiden, dia seorang negarawan. Dia akan melihat bagaimana mengelola satu negara itu dari berbagai sudut pandang, sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan sebagainya. Nah, hanya saja tadi judul yang dikemukakan mengenai Anis, yaitu memburu Anis bertopeng hukum. Ini dahsyat ini. Terminologi ini dahsyat ini. Memburu Anis. Loh, Anis ini kenapa kok diburu gitu kan? Nah, ternyata berbagai pihak yang mengupayakan mengangkat permasalahan perdata maupun pidana, ini bergulis terus berbagai info. Kalau terminologi istilahnya A1, ini masih dikerjakan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan Anis. Ya, masih dikerjakan. Namun, dengan deklarasi pagi tadi, dari Demokrat, nah ini tidak main-main. Sob, kita tahu Pak SBY ini adalah seorang planner ya, yang unggul. Seorang perencana yang kuat. Tajam analisisnya. Dan beliau tahu persis, memberikan dukungan itu artinya optimal, dia sudah mengantongi rasa kepercayaan itu di atas 90%. Nah, di sini menambah keyakinan kita, bahwa upaya-upaya penjegalan dan kriminalisasi mau memperdatakan, ini adalah sangat kecil ya. Walaupun pada era-era kepemimpinan rezim yang lalu, upaya ini juga diberlakukan. Berbagai pejabat tinggi dan menteri juga diperdatakan ya, padahal yang melakukan bukan menterinya, adalah aparat di bawahnya. Tapi ada terminologi yang namanya tanggung gugat dan tanggung renten. Nah, balik kepada Anies Baswedan. Tulisan Tamzilin itu jelas. Dia menyatakannya ada kezoliman, kebiadaban dalam politik. Dengan menggunakan topeng hukum untuk mengagalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, kita lihat nanti. Dengan telah tampil dan pasang badannya demokrat bersama PKS dan Nasdem, ini kekuatan yang mahadahsyat. Karena apa? Kita mengenai Surya Paloh. Ini ya segenerasi saya, angkatan 1066. Dia pemain ulung ini. Ya, putra Aceh ya. Ya, pemain ulung ini. Ya, kalau dulu itu yang kasih emas di atas monas itu kan dari Aceh juga. Itu, markam ya. Nah, sekarang apa yang dikasih dengan restorasi ya sebagai suatu moto atau stigma yang dikembangkan oleh Surya Paloh. Nah, walaupun orang juga mempunyai pertanyaan. Apa ia seberani itu Surya Paloh? Karena dia juga berada di dalam lingkungan oligarki. Nah, kita lihat dengan tampilnya SBY, dengan demokratnya, ya. Dan dengan tampilnya AHY yang akan, ya. Termasuk diperhitungkan sebagai cawapresnya. Nah, ini tentu menjadi dimana perpolitikan ini makin tajam dan bergeser dan makin kuat. Dan saya rasa partai-partai Islam maupun partai yang berbasis Islam dan beberapa nasionalis itu sepertinya aromanya mulai bergerak, ya. Kita lihat bagaimana gerakan daripada P3, gerakan dari sebagian daripada kader-kader Golkar, ya. Itu rame sudah berteriak di dalam satu forum resmi, itu Anis Presiden, Anis Presiden. Nah, jadi balik kepada inti yang kita bicarakan ini adalah membunuh Anis, bertopeng hukum, sudah banyak dilakukan. Melakukan pendekatan kepada BPK, melakukan pendekatan kepada KPK. Nah, tinggal MA-nya ini. Yang sementara ini kelihatannya dari pemangku, ya. Bidang hukum yang ada, ini MA-lah yang masih kita harapkan bisa berbuat bersikap lebih jernih di dalam melihat kondisi ini kalau sampai terkait dengan permasalahan ini. Nah, itu yang bisa kami sampaikan tentang ya upaya-upaya memburu Anis bertopeng hukum. Menarik sekali, tadi saya menangkap ada satu kata yaitu zalim, ya. Di zalimi, ya. Kayaknya ini masyarakat Indonesia ini kalau udah bicara ada sosok yang di zalimi, padahal mereka itu sangat menginginkan sosok itu, ini mungkin bisa menjadi pemantik kemarahan rakyat apabila ini benar-benar terjadi terhadap Anis. Bagaimana ini pandangan Pak Abbas? Ya, itu jelas akan terjadi karena Anda, kalau Anda perasaan terganggu, ya. Ada perasaan terganggu, privacy-nya terganggu. Apalagi ini satu komunitas sosial yang mendambahkan seseorang pemimpin untuk melakukan perubahan, ya. Karena Anis ini adalah sosok yang distigmakan sebagai manusia yang akan melakukan perubahan di Indonesia ini, ya. Dan perubahan itu yang ditunggu-tunggu. Apakah segmen, klaster menengah, bawah maupun atas. Namun ini yang atas masih berbasa-basi dalam mengapungkan komunikasinya terhadap, terlibatnya dalam pemikiran-pemikiran politik. Jadi, tentu ya, kalau ada gejolak sosial, di mana masyarakat akan menjadi sangat marah. Dan ini jelas dikatakan oleh Tam Jelirung dan Syahganda, ya enggak. Rakyat akan merontak apabila Anis dijegal. Anis dizolimi, ya. Kalau kata-kata, ini saya kutip dari tulisannya Tam Jelirung, itu dizolimi secara biadab dalam kegiatan politik. Nah, jadi ini yang patut kita perhatikan. Semoga para tokoh-tokoh nasional, elit-elit politik nasional, ya. Marilah, kita berbicara di dalam hati kita. Kita masih ingin NKR ini satu, dan kita ingin membangun menuju masyarakat baldatun-tabutun gafurun-gafurim, ya. Menjadikan Indonesia ini sebagai rahmatan lil'alamin, segema yang mana yang dicita-citakan oleh founding fathers kita. Nah, demikian Pak Syed. Nah, kalau saya melihat, nanti silakan Pak Abas nilai sendiri. Ini kan kalau ada sosok dizolimi seperti itu, ini ada plus minusnya, Pak Abas. Plusnya itu bagi Anis ini bisa kapitalisasi dukungan yang lebih hebat lagi, membuat rakyat semakin fokus bahwa inilah pemimpin yang harus kita pilih. Tapi negatifnya juga bisa terjadi terhadap dia, ya, pembusukan-pembusukan karakter ini. Ini bagaimana menurut pandangan Pak Abas? Ya, jadi pembusukan karakter itu, ya, selama ini kan kita ada terminologi, ada namanya kampret dulu, ya, adanya cebong. Kalau cebong ini dengan buzzernya terkenal, ya, dengan rekayasa atau engineering untuk melakukan pembusukan karakter itu, ya. Nah, sedangkan positifnya jelas, sekarang ini snowball berguling terus dan memberikan dukungan kepada Anis Baswedan. Apapun, ya, stigma yang ditempatkan, apapun yang dibulikan teralamis, sejauh ini itu belum membuat surut daripada relawan pendukungnya. Karena apa? Relawan ini relawan sungguhan, nama juga rela. Ya, artinya dengan sepenuhnya, tanpa dimodali, tanpa dibat sosi, tanpa nasi bungkus, mereka bergerak merapat, meriakkan Anis Capres. Anis Capres. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kembali lagi kepada masalah hukum yang akan dikait-kaitkan atau disasarkan terhadap Anis. Ini kan, kalau kita lihat nih Pak Abas, ini kan terjadi standar ganda ya, terhadap tokoh yang namanya Anis Baswedan ini, di mana kalau kita lihat kasus-kasus lain, sebenarnya sudah cukup banyak yang ada di KPK, tetapi tidak di-follow up atau tidak ditindaklanjuti, kita melihat kasus DKI aja lah, gitu Pak Abas. Misalnya, dulu pernah ada kasus sumber waras, kasus pembelian tanah secara tidak benar pada masa gubernur-gubernur sebelumnya, dan itu sudah ada temuan BPK, sudah ada rekomendasi dari BPK, tetapi KPK kok adem-adem saja tidak mempermasalahkan. Nah, ini giliran kepada Anis, dicari-cari gitu loh. Sumber, apa namanya, sumber pembuktiannya itu dicari-cari, walaupun pada hari ini pembuktiannya itu masih sangat sulit. Kita tahu kan, bahkan ada yang harus digeser dari KPK atau mungkin mengunduhkan diri, karena tidak mampu untuk bisa membuktikan ketesangkaan Anis di dalam Formula E. Bagaimana nih, Pak Abas? Jadi, ya itulah saya katakan, maka judul daripada bincang-bincang kita sore ini, memburu Anis, kan begitu? Ya. Dengan bertopeng hukum. Jadi, ya memang, anu apa namanya, belalah bambu itu satu diinjek, satu diangkat. Itu semua tahu. Tapi, untuk kasus kali ini, dengan tegak berdirinya tiga partai besar, yang punya pengalaman, dan salah satu partai yang juga adalah seorang presiden, ya, yang mendirikannya, yaitu Pak SBY, tentu tidak main-main dia. Perhitungannya sangat cermat. Nah, untuk itu, maka, kalaupun ini masih diupayakan terus, mengejar dan mencari apakah pidana atau perdata terhadap Anis, ini akan sangat besar dan berhadapan dengan praktisi dan lawyer atau advokat yang akan berduyun-duyun membela Anis Baswedan. Ya. Di samping rakyat juga, di samping juga para lawyer, advokat, dan sebagainya. Jadi, mustinya, ya, mbok, jangan gitulah, ya. Kalau bahasa kerennya, kelakuan dalam memburu ini, ngono-yo-ngono, ojo-ngono lah, gitu ya. Jadi, cukuplah dengan cara-cara yang lebih beradab dan etis di dalam kita men-berlakukan politik santun sebagaimana yang dilakukan oleh Masyumi Tempo dulu. Ya. Masyumi terkenal dengan politik santun, ya begitu. Saya melihat begini juga, Pak Abbas. Ini apabila pihak-pihak tertentu ini ngotot, Anis ditersengkakan, dan itu terjadi. Oleh KPK, Anis tersengka. Dan dia harus memakai baju orange itu. Otomatis kan, udah nggak bisa ngapain-ngapain nih terhadap proses pencalonan presiden. Karena harus berada di KPK atau sibuk bolak-balik ke KPK dan itu memakan waktu berbulan-bulan. Bisa sampai 6 bulan atau lebih. Dan ini punya potensi besar. Dia itu gagal untuk nyapres. Nah, kalau kita kembali lagi kepada kekuatan politik yang mendukung Anis. Kira-kira menurut pandangan Pak Abbas, sejauh mana nih Demokrat, PKS, dan Nasdem mampu untuk membuat ini aman agar KPK itu tidak sampai masuk ke level menjadikan Anis sebagai tersangka. bagaimana pendapat Pak Abbas? Jadi, dalam hal ini kalau hitung-hitungan saya dengan kekuatan yang ada, dengan jam terbang politik, dengan tingkat kecerdasan masyarakat yang sudah meningkat dari sebelumnya, siapapun yang mencoba untuk mentersangkakan Anis, itu harus berpikir tiga kali. Yang kedua, kalau ini jadi, maka apa yang diperkirakan oleh Syahganda dan Tamzhen Liru, dan juga beberapa komunitas lain, ini menjadikan suatu kondisi yang tidak baik ya, bagi Indonesia. Nah, ini yang kita harus sama-sama hati-hati. Karena akan banyak sekali yang memiliki. Memang dikatakan, upaya ini adalah mentersangkakan kemudian prosesnya lama, karena proses lama, KPU bersikap lain, kemudian dinyatakan tidak siap untuk melakukan pemilu. Berarti terjadi perpanjangan. Nah, perpanjangan ini korelasinya dengan keputusan MK, nah, ini kan sudah tidak bisa diperpanjang. Nah, jadi inilah rumitnya sekarang dinamika yang terjadi ini, tetapi sekali lagi saya punya keyakinan besar bahwa jangan bermain apilah, ya, dengan mentersangkakan di sini. Karena kondisi rakyat menginginkan perubahan, kondisi rakyat dewasa ini sudah sangat marah dengan kehidupan yang kemiskinan terus melorot, sulitnya mencari kehidupan, sulitnya mencari pekerjaan, sedangkan di satu pihak yang namanya proyek, turnkey proyek, dan sebagainya, yang sudah juga mulai dilelang dan dijual, itu hanya bermanfaat bagi kelompok kecil dan TKA asing. Nah, ini sudah dirasakan menyeluruh. Ya, jadi, ya, begitulah. Dan saya rasa juga masyarakat paham ini dan tentu mereka juga akan mensuarakan hati nuraninya terhadap cintanya kepada negara ini dan mereka abar deat, ya, kami Pancasila, saya Pancasila, tapi Pancasila yang sesungguhnya, yaitu dengan sila pertama, yaitu Tauhid. Nah, itulah yang kita perlukan, jadi saya tidak ragu dan saya yakin bahwa insyaallah ini tidak akan terjadi sampai diterangkan sampai baju kuning. Sampai jumpa.